Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menghilangkan kebijakan ganjil genap di Ibu Kota. Keputusan itu diambil demi mengurangi penggunaan transportasi umum yang dapat mempercepat penularan virus COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini potensi penularan di kendaraan umum cukup tinggi. Penghapusan sementara ganjil genap ini akan mulai berlaku per hari ini, Senin 16 Maret 2020. Menurut dia, kebijakan itu dilakukan hingga situasi sudah terkontrol. Tak hanya itu, rute Transjakarta pun harus ikut terpangkas secara signifikan dari 248 rute hanya menjadi 13 rute saja. Selain itu, jadwal MRT Jakarta juga harus diubah menjadi tiap 20 menit hingga pukul 6 sore. Kita meningkatkan semua langkah-langkah untuk mengurangi interaksi antar warga agar bisa mengurangi potensi penularan. Dalam kondisi normal, kita menghancurkan untuk masyarakat menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Saat ini potensi penularan di kendaraan umum cukup tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.